oke sip, konco-konco balik malin dengan channel ku Yudi Panyendrio oke di video kali ini saya mau itu ya mau lap-lap mobil nah ini mobil saya kan warnanya putih warnanya udah mulai memudar, kusam dan udah mulai menguni nah kemarin tuh saya udah beli ini saya beli kompon nah ini mereknya e4i Rubbing Kompon yang warna putih ya, ada yang warna merah juga yang warna putih nah ini nanti rencananya akan saya lap-lap di mobil biar mobilnya kembali warna putih ya, seperti warna aslinya jadi gak menguning soalnya mobil putih tuh lama-lama, kalau gak dirawat tuh warnanya jadi kusam, jadi kuning makanya saya beli ini untuk biar warnanya menjadi putih kembali seperti awalnya oke bagaimana untuk caranya jangan kemana-mana ikuti aja videonya oke ya, nah ini mobilnya ini warna putihnya sudah mulai menguning ya ini ya ini udah mulai menguning ini diakibatkan karena kalau kita habis kehujanan tidak langsung dicuci ya jadinya debu-debu yang habis kehujanan yang nempel itu melekat pada bodinya jadi berdampak menjadi kusam pada mobilnya kusam dan menguning jadi seperti ini ya kalau ini warnanya agak beda ini habis cat ulang ya yang depan ini ya nah ini yang cat bawaan ini agak menguning jadi kalau gak pengen mobilnya menguning biar tahan lama ya kita rawat kalau habis kena hujan atau habis kena lumpur itu langsung kita cuci biar gak nunggu mengering kalau nunggu mengering nanti itu apa istilahnya ya meresap mungkin meresap meresap ke bodi mobil jadinya lengket jadi menguning kayak gitu ya oke langsung aja ya kita lap-lap mobilnya biar warnanya kembali seperti warna semula oke langsung kita lap-lap jadi kita siapkan kain bekas ya kain bekas yang penting kain bekas yang lembut ya jangan yang kasar yang teksturnya lembut nanti kita molesnya istilahnya ya kita molesnya ini manual ya pakai tangan ya jadi gak pakai mesin poles jadi nanti manual langsung kita kasih kompon disitu langsung kita lap-lap ya sampai warnanya jadi putih pakai lap yang halus ya oke langsung aja kita pakai selasi dulu ya biar buat perbandingan biar kelihatan hasilnya telah dipoles untuk pengelapan ya pengelapannya itu jangan langsung satu panel gini ya nanti keburu komponnya itu mengering jadi kita sekat-sekat ya kita kotak-kotak semampunya berapa biar gak mengering maksudnya sebagian-sebagian aja ya jadi nanti kalau ini udah putih baru sampingnya lagi jadi jangan langsung satu kotak ya takutnya komponnya komponnya mengering jadi malah hasilnya malah nanti gak maksimal oke ya langsung aja kita praktekkan kita kasih selasi dulu ya buat perbandingan ini kita itu ya separuh aja ya separuh dulu oke segini ya oke langsung kita polis bagian yang ini ya selamat mengering oke ya ini udah selesai ini udah saya polis yang samping ini ini baru polis satu kali ya nanti kalau kurang putih bisa dipolis dua kali ya ini udah ada hasilnya udah ada perbedaannya ini perbandingannya nah yang sini agak putih yang sini masih kuning kita lepas aja ya untuk selasinya biar kelihatan nah jadi seperti ini ya yang bagian sini udah putih bagian sini masih kuning ya ini ya nanti kalau masih kurang ini bisa dipolis lagi dua kali biar yang bagian sini tambah putih lagi ya jadi seperti ini ya nah ini kelihatan kan perbandingannya sini putih sini kuning loh lihat ya kan kelihatan kan perbandingannya agak menjauh ya nah jadi perbandingannya seperti ini ini baru satu kali ya ini ya kalau kurang putih lagi paling enggak dua kali lah maksimal dua kali kita poles lagi biar hasil putihnya lebih maksimal jadi seperti ini ya hasilnya ya nah ini yang belum dipoles sangat bagus sekali jadi untuk kompon ini bisa menjadikan mobil kita yang warna putih menjadi seperti putih seperti warna barunya lagi nah ini mereknya ivory rubing kompon ya yang bentuknya seperti ini kalau mau beli itu di toko cat ya saya kemarin beli di toko cat langsung aja ngomong kompon buat mobil gitu ya ivory rubing kompon ini kemasannya satu kiloan ya enggak ada yang kecil untuk ivory ini yang satu kilo kemarin yang saya beli jadi seperti ini ya nah hasilnya seperti ini nah sangat rekomen sekali ya jadi warnanya kembali seperti putih semula oke terima kasih sudah menonton video saya saya akan lanjut memoles semuanya nanti ya jadi enggak saya video saya akan lanjut polis seluruh body mobil terima kasih ya sudah menonton video saya jangan lupa di like dan di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya oke sip selamat menikmati selamat menikmati